Indonesia layak dinobatkan menjadi negeri kepulauan digital. Dari berbagai penelusuran terpopuler 2018, Google Indonesia berbagi insight soal perilaku online orang Indonesia dan bagaimana Anda para pebisnis yang ingin merebut pasar Indonesia menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Inilah fakta data. Internet sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Mereka menggunakannya untuk mencari produk, topik penelitian yang menarik, membeli produk, memenuhi kebutuhan hiburan, dan memperoleh keterampilan baru melalui tutorial online. Internet menjadi kekuatan pendorong bagi banyak sektor ekonomi negara karena digital, mempengaruhi perjalanan pembelian sejumlah besar orang Indonesia. Padahal pada 2013, pengakses internet di Indonesia hanya 29 persen, sementara di 2017 bertubuh menjadi 56 persen. Durasi penggunaan internet setiap harinya juga bertambah. Dari 49 persen di 2013 menjadi 79 persen di 2017. Di 2018, Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi internet terbesar dan tercepat di negara Asia Tenggara. Total pertumbuhan ekonomi internet di Indonesia pada 2018 adalah 27 miliar dolar Amerika atau sekitar 391,3 triliun rupiah. Indonesia memang sedang membuat kemajuan pesat dalam pertumbuhan digital dan konektivitas. Data Google Indonesia selama 2015 hingga 2018, pengeluaran konsumen online bertumbuh 49 persen. Lalu bagaimana perilaku netizen Indonesia? Indonesia masuk menjadi satu dari lima negara utama yang memimpin tren, di mana perangkat mobile menjadi satu-satunya penghubung netizen. Hampir semua pengakses internet di Indonesia saling terhubung melalui gadget mereka. 2018 ini, 94 persen netizen Indonesia mengakses internet lewat smartphone mereka. Bandingkan angkanya di 2013, di mana pengakses internet lewat smartphone baru 40 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh banyaknya gawai murah yang membanjiri pasar Indonesia. Penelusuran merek gadget yang terjangkau di Google meningkat dua kali lipat. Indonesia menjadi negeri yang saling terkoneksi lebih dari yang pernah terbayangkan sebelumnya. Hampir separuh pencarian di Google Indonesia sepanjang 2018 terkait paket internet dan kebutuhan konektivitas internet dari kota-kota kecil di negeri ini. 46 persen penelusuran paket internet muncul dari kota-kota yang dianggap bukan kota metropolitan. Terbentuknya populasi digital yang baru ini mempengaruhi pertumbuhan pencarian seputar kecantikan, perawatan bayi, dan segala sesuatu yang terkait dengan perawatan pribadi. Bahkan pencarian ketiga topik ini tumbuh 1,5 kali lipat lebih tinggi di kota-kota yang selama ini tidak diidentifikasikan sebagai kota besar di Indonesia. Dan 52 persen pencarian informasi terkait produk-produk kecantikan justru datang dari kota yang dikategorikan Google sebagai non-metro. Pertumbuhannya dua kali lipat dibandingkan kota besar. Topik lain yang juga banyak dicari orang adalah topik terkait traveling. Pertumbuhan pencarian topik ini selama 2018 meningkat 1,5 kali lipat. Perilaku online konsumen Indonesia di 2018 menabrak stereotip yang ada selama ini. Konsumen Indonesia saat ini lebih punya rasa ingin tahu, demanding, dan tidak sabar. Mereka membuat pilihan berdasarkan informasi yang cukup dan mendetail. Pertumbuhan cashless society di Indonesia turut menyumbang pertumbuhan transaksi digital. Dan sebanyak 68 persen konsumen menggantungkan gadget sebagai perangkat utama mencari informasi sebelum melakukan pembelian. Konsumen di Indonesia juga menuntut pengalaman berbelanja yang mulus di internet tanpa gangguan. 53 persen konsumen akan meninggalkan website bila laman website membutuhkan waktu lebih dari 3 detik untuk loading. Sementara waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk membuka laman website di Indonesia adalah 6 detik. Yang juga menarik, konsumen online di Indonesia bukan monopoli kaum wanita. Satu dari tiga pembeli produk perawatan bayi adalah pria. Dan ada pertumbuhan pencarian merek perawatan pribadi pria hingga 2,7 kali lipat sepanjang 2018. Oh ya, soal pembayaran non-tunai. 53 persen pria di kelompok usia 18 sampai 24 tahun memilih metode pembayaran ini saat pembelian online. Sementara di kelompok usia yang sama ada 68 persen wanita yang menggunakannya. Fitur pencarian di Google membantu konsumen Indonesia mencari informasi yang cukup sebelum mereka memutuskan membeli. Sebagian besar yaitu 62 persen menggunakan penelusuran di Google untuk membandingkan merek, mencari informasi lebih detail soal produk, mencari penawaran terbaik, dan pengalaman tanpa batas. Pencarian terkait review produk di YouTube juga meningkat 1,4 kali lipat. Pencarian yang terkait dengan kata promo meningkat 2,5 kali lipat. Dan mereka menuntut segala sesuatunya serba cepat. Penelusuran terkait pengiriman cepat meningkat 1,4 kali lipat. Dan pencarian kata terdekat juga meningkat 12 kali lipat. Jadi inilah konsumen R.